Selamat sejahtera untuk kita semua, hari ini saya akan membahas tentang COVID-19 yang bertujuan untuk mengerjakan tugas diskusi Mata Kulia Bahasa Indonesia dengan kode MKWU 4108.618 dengan dosen Ibu Rosida Erawati. Yang pertama, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Virus ini dikenal sebelumnya karena terjadinya wabah di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO mendapatkan informasi mengenai kasus yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara China. Tanggal 7 Januari 2020, otoritas China mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus corona. Virus corona yang merupakan famili virus flu seperti virus SARS dan MERS, yang mana dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi tersebut terjadi di China, termasuk di luar Provinsi Hubei. Masa inkubasi COVID-19, itu terdiri dari 2 sampai 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Berdasarkan periodenya, virus MERS pada inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru. WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus. Penularan COVID-19, penularannya dapat terjadi dari orang ke orang. Diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen berpernapasan lainnya yang dapat terhirup ke dalam paru-paru. Penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus diatasnya. Dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Selanjutnya, apakah ada antibiotik untuk mencegah dan mengobati COVID-19? Antibiotik tidak bekerja melawan virus, namun antibiotik digunakan untuk melawan bakteri. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegah atau pengobatan infeksi virus. Namun, antibiotik akan diberikan karena infeksi sekunder bakteri mungkin terjadi saat pasien tersebut derawat di rumah sakit. Berikut cara-cara pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. Kedua, hindari kerumunan. Ketiga, jaga posisi jarak dengan orang lain. Yang keempat, hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sakit. Lima, konsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan imun tubuh. Kenam, gunakan masker saat keluar rumah. Ketujuh, membersihkan dan mendisifeksi secara berkala barang-barang yang sering disentuh. Yang terakhir, mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dosis dan anjuran yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.